Dari data BPJS Cabang Barabai yang menaungi 6 kabupaten di Kalsel menyebutkan bahwa dari sekitar 237 ribu masyarakat Tabalong, sekitar 93 ribu orang diantaranya belum memiliki jaminan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Sugianto menjelaskan, pemerintah harus mengalokasikan setidaknya 2,1 miliar rupiah per bulan untuk biaya premi BPJS. Dan dalam setahun, Pemda diperkirakan harus mengeluarkan dana sekitar 27 miliar rupiah. Dengan APBD Tabalong yang mencapai 1,6 triliun rupiah, Sugianto mengharapkan pemerintah Tabalong dapat mengikut sertakan masyarakatnya sebagai peserta jaminan kesehatan BPJS. Karena sesuai dengan Permendagri 134 tahun 2017, minimal 10% dari APBD harus dialokasikan bagi kesehatan. Jadi ada pemendagri nomor 134 ya, itu mengatur mengenai anggaran minimal, jadi 10% dari anggaran APBD di luar gaji, itu di anggaran untuk biaya bahan kesehatan. Minimal 10%, jadi bisa lebih. Jadi di situ memang sudah diamanakan kepada Pemda untuk anggaran ini benar-benar dianggarkan untuk pelayanan kesehatan. Dan salah satunya untuk biaya mendatalkan penduduknya yang memang membutuhkan untuk masuk dalam program JKNKIS. Dengan penganggaran dari APBD tersebut, BPJS menargetkan 95% masyarakat Tabalong dapat memiliki jaminan kesehatan BPJS melalui JKNKIS. Hendriani, TV Tabalong, melaporkan.